Sahabat, berjumpa kembali dengan saya, Romo Paolo Suarezanto Soekarum, dalam seri Pendalaman Iman Katolik, Pika. Kali ini kita melanjutkan pembahasan mengenai Yesus yang kita soroti dari sisi sejarah. Kita sampai di bagian ke-6, kita akan melihat Yesus dan doa. Apa saja yang kita bahas berkaitan dengan Yesus dan doa, akan kita lihat nanti setelah kita bersama-sama berdoa-doa Ratu Surga. Demi nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu Surga, bersuka citalah, Alleluia, sebab ia yang sudi kau kandung, Alleluia, telah bangkit seperti yang disabdakannya, Alleluia. Doakanlah kami pada Allah, Alleluia. Bersuka citalah dan bergembiralah perawan Maria, Alleluia. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, Alleluia. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon perkenankanlah kami bersuka cita dalam kehidupan kekal bersama Bundanya perawan Maria. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Demi nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat terkasih, Injil mencatat bahwa murid-murid meminta kepada Yesus agar mereka diajar berdoa. Guru, ajarilah kami berdoa seperti murid-murid Yohanes berdoa, seperti murid orang-orang Farisi berdoa. Lalu kemudian Yesus mengajar mereka sebuah doa yang singkat, yang jelas, yang kemudian kita pakai bersama doa Bapak kami. Sebelum kita melihat ke sana, mari kita lihat pengalaman Yesus sedari dia kecil berkaitan dengan doa. Pertama, Yesus itu seorang Yahudi. Mereka memiliki buku doa. Buku doa itu kita sebut Masmur. Mereka biasa mendoakannya di rumah bersama atau di baik Allah. Orang Yahudi hanya memiliki satu baik Allah, yaitu yang berada di Yerusalem. Sedangkan orang Yahudi yang terpencar di tempat-tempat lain yang jauh dari Yerusalem, jauh dari baik Allah, mereka biasa berkumpul di satu tempat yang kita sebut sebagai sinagoga. Kata sinagoga itu artinya berkumpul, perkumpulan. Jadi mereka berkumpul di sana untuk berdoa, untuk memuji Tuhan. Dan hanya kepentingan-kepentingan peribadatan. Nah, disinilah Yesus juga bertumbuh. Yesus bertumbuh besar di Nasaret. Di Nasaret tidak ada baik Allah. Yang ada adalah sinagoga. Kalau sekarang Anda memiliki kesempatan berkunjung ke Nasaret, Anda akan dibawa ke gereja kecil, yang dulu adalah sinagoga. Tempat di mana biasanya keluarga Yesus ke sana. Yusuf, Maria pasti membawa Yesus ke sana. Kecil. Tempat berkumpul, mendengarkan sabda Tuhan, dan memuji Tuhan. Nah, yang dipakai adalah masmur. Ada 150 masmur. Ada yang panjang, ada yang pendek. Lalu ada juga macam-macam. Penggunaannya untuk mengucap syukur, berterima kasih, permohonan. Nah, Yesus pun juga kerap menggunakan masmur nanti dalam pengajaran, dalam hidupnya. Bahkan kalau boleh kita sebut, pada akhir hidup Yesus pun, yang keluar dari murid Yesus adalah masmur. Masmur 22. Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu masmur 22. Artinya, pengalaman Yesus sejak kecil berdoa, mendoakan masmur, ini masuk ke dalam hidupnya. Nah, lalu, tadi kan saya menyinggung soal sinagoga. Pengalaman berkumpul di sinagoga ini, itu betul-betul masuk ke dalam diri Yesus. Mengapa? Karena doa Bapak kami yang kita terima sekarang, yang diajarkan oleh Yesus, itu seperti rangkuman, rangkuman pengalaman doa di dalam sinagoga. Doa di dalam sinagoga itu terbagi dalam tiga kelompok. Yang pertama, Shema. Shema itu artinya mendengar. Lalu yang kedua adalah, Semoneh Esreh. Semoneh Esreh itu, delapan belas pujian dan permohonan. Lalu, Kudis. Kudis ini kemuliaan. Pujian, memuliakan. Nah, Shema itu adalah pengakuan. Jadi, doa mereka dibuka dengan pengakuan bahwa Allah itu esah. Allah itu hanya satu. Lalu, Lalu pada bagian Shema ini biasa juga dibacakan teks-teks kitab suci. Yaitu, Teks dari kitab ulangan, Bab 6, Ayat 4-5. Lalu, Kitab ulangan juga, Bab 11, Ayat 13-21. Kemudian, Dari kitab bilangan, Bab 15, Ayat 37-41. Itu bagian dari pernyataan untuk menyebut bahwa Tuhan itu satu. Itu adalah Shema. Kemudian setelah Shema, Masuk ke Semoneh Esreh. Semoneh Esreh, Atau tadi 18 permohonan. Jadi, Pada bagian ini, Seperti doa permohonan. Ada 18 macam. Mohon kebijaksanaan, Mohon kesehatan, Ditolong dari bencana, Diampuni segala dosa, Banyak hal. Nah, Ini ada 18. Kemudian, Ditutup dengan Kudis. Kudis ini adalah pujian kemuliaan Tuhan. Tiga bagian ini, Pasti, Dilakukan oleh Yesus ketika dia datang ke sinagoga untuk berdoa sejak kecil. Jadi, Dia pasti dibawa oleh Santo Yusuf, Oleh Bunda Maria ke sinagoga, Untuk berdoa mendengarkan sabda Tuhan. Dan, Tiga bagian ini terus, Diulang-ulang. Maka itu masuk ke dalam diri Yesus. Maka, Ketika Yesus mengajar doa Bapak kami, Ketika para murid bertanya, Guru ajarilah kami berdoa. Maka Yesus mengatakan, Kalau engkau berdoa, Jangan seperti orang yang tidak mengenal Allah, Yang bertele-tele dalam berdoa, Yang berpanjang-panjang kata. Cukup singkat, jelas, padat. Lalu, Yesus ambil bagian dari dua bagian. Dari bagian Kudis dan bagian Semoneh Esra. Doa Bapak kami kita, Bagian yang pertama itu adalah, Memuliakan Tuhan. Bapak kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu. Nah, Kemuliaan. Kemudian, Disambung dengan permohonan. Yang sangat singkat jelas, Datanglah kerajaanmu, Jadilah kehendakmu, Berilah kami rezeki, Bebaskan kami dari yang jahat. Artinya, Seperti yang saya katakan tadi, Pengalaman Yesus sebagai orang Yahudi berdoa, Itu kemudian membantu dia, Membentuk dia, Untuk merumuskan doa yang sederhana, Yang diajarkan kepada para murid, Dan sekarang kita pakai. Sahabat yang terkasih, Doa itu bukan sesuatu yang sekali jadi. Doa itu seperti otot. Seperti otot ini ya. Jadi, Kalau tidak pernah dilatih, Itu kendor. Lemah. Tapi kalau terus dilatih, Kita lihat ya, Orang yang fitness, Biasanya setiap hari atau apa itu, Badannya kelihatan berotot. Kekar. Ototnya kuat. Karena dilatih setiap hari. Doa pun sama. Kalau dilatih setiap hari, Akan kuat. Nah, Yesus juga berlatih. Sejak kecil dia, Dilatih oleh orang tuanya, Dibawa ke sinagoga berdoa. Kemudian, Ketika sudah melayani, Yesus tetap, Memupuk hidup doanya. Tidak pernah berhenti. Apalagi kalau mau, Membuat suatu pekerjaan besar, Keputusan-keputusan penting, Yesus menghabiskan sepanjang malam berdoa. Kitab suci mencatat, Yesus sendirian sepanjang malam berdoa. Artinya Yesus terus melatih hidup doanya, Agar hidup doanya tetap kuat. Karena doa itu, Kalau boleh kita rumuskan sederhana, Adalah mengangkat hati, Mengangkat pikiran kepada Allah. Agar apa? Agar budi kita, Hati kita, Sejalan, Segaris, Dengannya dimaui Allah. Maka, Ketika kita berdoa Bapak kami, Jadilah kehendakmu di atas bumi, Artinya di dalam hidupku, Seperti di dalam surga, Seperti yang kau rencanakan. Kita mau mengangkatnya, Menyatukan, Menyelaraskan. Doa mengangkat hati dan pikiran kepada Tuhan. Menjalin relasi yang baik dengan Tuhan. Nah, Itu doa. Memang, Banyak orang kemudian melihat doa itu sebagai sebuah permohonan, Permintaan. Karena Yesus sendiri mengatakan, Mintalah, Engkau akan diberi, Carilah, Engkau akan menemu, Ketuklah, Maka pintu akan dibukakan bagimu. Tapi, Mencari, Bertanya, Mengetuk, Itu ada usaha. Usaha yang harus kita lakukan. Berapa lama mengetuk, Berapa lama mencari, Berapa lama meminta, Yesus tidak memberi ketentuan. Yesus hanya mengatakan, Lakukan. Apakah kita membuatnya dalam hidup kita? Kita harus bertanya. Maka sekarang, Pada bagian akhir, Ini bagian kita untuk bertanya. Saya tidak mau bertanya lebih jauh, Lebih dalam mengenai hal-hal yang tidak mungkin. Tetapi, Berkaitan dengan doa Bapak kami. Anda semua, Berdoa Bapak kami. Setiap pelajaran kita ini, Saya tutup dengan doa Bapak kami. Nah, Pertanyaan saya, Dari, Beberapa kalimat Bapak kami itu, Manakah yang paling mengena di hidup Anda? Pas dengan hidup Anda? Nah, Kalau Anda mau menjawab, Mau men-sharingkan, Boleh, Silahkan tulis di kolom komentar. Pengalaman Anda berdoa Bapak kami. Bagian mana yang menarik, Sharingkan di kolom komentar ini. Agar, Siapa tahu, Orang yang membacanya pun tergerak, Untuk kemudian melatih, Berdoa, Melatih diri, Mendekat kepada Allah. Sahabat, Hari ini sampai di sini, Mari kita tutup dengan doa. Demi nama Bapak, Dan Putra, Dan Roh Kudus. Amin. Bapak kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, Datanglah kerajaanmu, Jadilah kehendakmu, Di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, Dan ampunilah kesalahan kami, Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, Terpujilah engkau di antara wanita, Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria bunda Allah, Doakanlah kami yang berdosa ini, Sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yosef pria yang tulus, Mempelemurni Maria, Ayah Mesias keturunan Daud, Terpujilah engkau di antara pria, Dan terpujilah Yesus putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yosef pelindung gereja semesta, Lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, Dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus bunda Maria, Serta Bapak Santo Yosef, Sekarang dan selama-lamanya. Demi nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.